Intro Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Al-Laudin menggelar Workshop Modernisasi Beragama di Auditorium UIN Al-Laudin pada Selasa 16 Agustus. Kegiatan ini memberi pemahaman beragama yang benar kepada generasi milenial. Kegiatan yang mengangkat tema pengaruh utama modernisasi beragama di kalangan generasi milenial di era digital dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Prof. Faisal Abdullah. Faisal Abdullah meminta tidak tertinggal terhadap kemajuan zaman yang ada saat ini dengan terus belajar sehingga lebih produktif dan bukan malah menjadi generasi yang tertinggal. Menurut Faisal, kegiatan sebelumnya sudah dilaksanakan di Solo nantinya akan berlanjut ke Kalimantan Timur, Aceh, Lampung, dan Sulawesi Tengah. Perlu ada kesepahaman dalam menjelangkan perang-peranggara masyarakat. Sebagai fisik awal, fisik kita menggunakan ke Kalimantan Timur kita yang memahami dan juga dapat pemikiran-pemikirannya itu dapat diterima oleh anak-anak BDSR. Dalam kegiatan ini turut hadir pendakwa Habib Hussein Ja'far Al-Hadar yang menjadi pemateri dan memberi pemahaman bagi mahasiswa terkait modernisasi beragama. Jadi seorang muslim di Indonesia itu berhadapan dengan beragam perbedaan. Kita punya ribuan perbedaan suku, kita punya ratusan perbedaan terasa, kita punya perbedaan agama, kita juga punya perbedaan pandangan di internal rumah Islam. Dalam berbagai masalah juga bisa punya berbagai perbedaan. Karena itu kita butuh pola pandang yang beragam. Artinya kita melihat satu perbedaan itu sebagai satu realitas yang tidak kerenakan, misalnya pada kita, kemudian menilainya dari benar dan bersikap terbuka terhadap semua perbedaan agar kita bisa menimbas berbagai ilmu dari sana. Dan serta mengambil sikap yang tegas kepada pihak-pihak yang benar dan berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Artinya orang yang muslim bukan berarti dia tidak bersikap, dia bersikap kepada pihak yang benar. Hanya saja sikap itu ditegaskan dengan santun, sikap itu ditegaskan dengan damai, tidak dengan kekerasan, dan tidak dengan hal-hal yang sifatnya kepentangan dengan nilai-nilai kesatuan. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.